Khusus bulan Agustus menurunkan cashback itu 1 juta Betul tipis apa nih? Bedanya tipis banget Jadi kondisinya masih seperti yang tadi Pak Sigit bilang Kaki-kaki nanti dibereskan Mesin itu pasti free oil sama filter oil ya Pak? Kita jual semuanya sudah ready Om Untuk dalam kota, luar kota sudah ready semua Yang standar maupun yang upgrade sudah maksimal Kondisi yang didapatin seperti yang di depan kita ya? Di area sini, apa sih yang kurang? Kalau memang kurang, ya kita terus perbaikin Sampai customer menyatakan siap dan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang Selamat sore dan juga selamat malam Buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Oke guys, balik lagi nih di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Tomotif Kali ini kita lagi ada di alah satu showroom X-Taxi guys Banyak banget nih unit-unitnya Kita coba akan review harga terupdate-nya Ada juga unit-unit premium yang ada di sini Untuk alamat dan juga lokasi jelasnya Teman-teman bisa langsung cek di deskripsi Nah buat teman-teman juga jangan lupa Follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 Untuk lalu mendapatkan update harian dari Dozo21 Nah kita nanti akan ngobrol-ngobrol langsung Dengan sales marketingnya dari Pool Japos ini Nah teman-teman langsung aja ikutin terus video gue Sampai selesai Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat nih Buat teman-teman semua Oke nih guys, banyak banget unit-unitnya Yang ada di Pool Japos Kita langsung akan tanya-tanya Dengan Pak Sigit nih, marketing senior nih Dari showroom Japos Oke Pak Sigit, apa kabar? Sehat Om Sehat, Alhamdulillah Nah, pengen tahu ya Pak ya Unit-unit yang lagi update stock di sini Cuman sebelumnya nih Biar teman-teman tahu alamatnya nih Pak Ya Boleh dijelasin Pak Alamatnya Pool Pool Japos Jalan Dokter Cipta Mangon Kusumo Nomor 3 Peninggilan Ciledug Tangerang Jadi kalau di searching di map Langsung di Pool Japos Akan mengarah ke sini Oke, jadi langsung di Google Maps aja Showroom Japos ya Pak ya Betul Ini nanti akan langsung di-direct ke sini nih Nah, sekarang kita pengen ngebahas Dari unit apa dulu nih Pak Sigit Kita bahas dari Gen 2 2013 Om Oh, masih ada nih Gen 2 Pak Nah, ini unit udah mulai langka Om Nah, ini masih tahap penyelesaian ya Pak ya Ini habis dari chat Jadi ini masih-masih QC Jadi masih berantakan Nanti kalau memang ada yang berminat Akan dirapihkan semaksimal mungkin Dan ready surat-surat maupun unitnya Plat hitam tapi ya Pak ya Plat hitam, kita tidak jual plat kuning Om Oke, nah sekarang boleh dijelasin Pak Ini spek Pak limo tahun berapa nih Pak Nah, ini speknya itu Mobil limo tahun 2013 CC-nya 1500 Kalau untuk surat-surat udah pasti Plat hitam Yang didapetin apa lagi Pak Selain STNK BPKB HITANSI BERMATRE FACTUR BPKB STNK Plat hitam Oke, jadi ini udah lengkap semua Tinggal pake ya Pak ya Betul Berarti kondisinya ini kan serba cukup lah ya Karena eksoperasional Nah, yang pengen saya tanyain nih Kilometer udah di berapa Pak Rata-rata Pak Kalau kilometer kita random ya Om Ada yang 300 Ada yang 200 Yang jelas 200 lebih lah Oh, yang jelas 200 lebih Hampir 300-an ya Pak ya Kurang lebihnya Nah, kalau untuk kondisi mesin nih Pak Ini gimana nih Pak Karena kan ini eksoperasional Apalagi ini Gen 2 2013 Masih bagus nggak sih Pak? Kalau ini atas nama PT Namanya perusahaan Kita memberikan free Oli Filter Oli Tune up Kaki-kaki akan dikondisikan Semaksimal mungkin Jadi nanti ke customer itu Bener-bener ready Untuk luar kota Maupun dalam kota Oh, jadi emang siap pake Keluar dari showroom Japo sini ya Pak ya Betul Om Oke Jadi kondisinya masih Seperti yang tadi Pak Sigit bilang Kaki-kaki nanti dibereskan Mesin itu pasti free oli Sama filter oli ya Pak ya Betul Terus untuk di bagian velgnya Ini standarnya kaleng seperti ini ya Pak ya Iya, kaleng ini Om Bisa upgrade nggak sih Pak? Bisa Oh, bisa ya? Bisa Jadi nanti bisa tinggal hubungin Pak Sigit Mau upgrade untuk masalah velg Atau yang lainnya Termasuk head unitnya Kalau mau double diner segala macam ya Betul Om Untuk tahun 2013 ya Betul Harganya berapa nih Pak? Untuk harga itu Khusus di bulan Agustus Ada namanya Promo ya Maksudnya ada diskon Kaca film telang air Cukup 60 juta aja Oh, jadi dikasih free kaca film Sama talang air nih Pak ya Betul Waduh, ini 60 juta Udah bisa bawa pulang mobil ini Pak Iya Dan ini juga kondisinya kan Sekarang masih QC ya Berarti nanti kondisinya Udah benar-benar layak pakai ya Pak ya Siap Dan itu nanti Kalau kita udah ready semuanya Customernya Boleh coba dulu Kalau memang ada yang kurang Saya siap untuk memaksimalkan Wah, oke banget nih Jadi untuk kaki-kaki lah Mesin dan segala macam Bahkan mungkin asik kurang dingin Atau mungkin kurang kompresor Bisa dibantu ya Pak ya Siap Nah ini cuma 60 jutaan Temen-temen nih bisa berkesempatan nih Mendapatkan Gen 2 nih Yang kondisinya masih cukup layak pakai ya Apalagi kondisinya nanti siap pakai ya Pak ya Jadi unit hanya terbatas Yang masih tertarik dengan Gen 2 Kondisinya masih oke Surat-suratnya lengkap ya Pak ya Lengkap Nah ini nih 60 jutaan doang nih guys Buruan nih Sisanya hanya sedikit dan terbatas Betul Kita mau ngecek di unit apa lagi nih Pak Ada Gen 3 Nanti selanjutnya ada mobil premium Ada mobil Lio Oke Pak Kita langsung cek yang Gen 3 dulu yuk Siap Oke Pak Sigit Ini unitnya banyak banget nih Pak Ada berapa ratus nih Pak yang dari sini nih Stok ini di Japo sekitar 300 Om Dan ini emang unit mobil jual yang sudah bukan bahan ya Pak ya Bukan bahan Ini proses penghitaman Om Sebagian juga udah hitam Platnya Tapi intinya untuk customer Nggak mungkin dapat plat kuning Pasti hitam ya Udah pasti hitam dan surat-surat komplit BPKB nunggu berapa lama Pak? Kalau yang baru turun plat itu 15 hari Tapi kalau yang udah ada platnya hitam Otomatis udah ada BPKB Oh jadi kalau misalnya kita mau beli plat hitam Hari itu juga lunas Hari itu juga BPKB keluar ya Pak ya? Siap ya Mantap Nah kita mau bahas yang limo Gen 3 ya Pak ya? Ya siap om Nah bisa dijelasin speknya ini tahun berapa nih Pak? Ini 2013 Warna macem-macem Om Bahkan ada yang mocha sama yang putih Om Oh mocha itu berarti agak-agak coklat ya Pak ya? Iya betul Om Kalau mau request Pak Selain warna-warna yang ready di sini bisa Pak? Bisa Cuman bukan dari yang sudah terchat Om Ya dari bahan biru ya? Yang biru nanti kita requestnya seperti apa? Seperti biru metallic Oh bisa ya Pak ya? Bisa Oh ada tambahan biaya berapa Pak? 2.500.000 Tapi prosesnya berapa lama tuh Pak? Itu kurang lebih 1 bulan lebih lah Om Oh karena untuk proses chat Sama untuk urus surat-suratnya lagi ya Pak ya? Betul Jadi nanti terimanya BPKB sama SNK itu udah warna Yang sesuai kita minta ya? Iya betul Oke Nah ini 2013 sama ya Pak mesin 1.500 cc Sama Pak yang kita dapetin Kita jual semuanya sudah ready Om Untuk dalam kota, luar kota udah ready semua Baik yang standar maupun yang upgrade udah maksimal Yang kita jual sekarang itu ada 2013 ready, 2014 ready, 2015 ready Nah yang membedakan apa sih bedanya 2014 sama 2013 Kalau saya bilang tidak ada bedanya hanya tahun Kecuali yang 2015 Apa tuh Pak bedanya Pak? Bedanya dia ada lampu kabin, lampu atas, lampu pelapon Sama jognya bisa turun naik Itu doang bedanya Kalau unitnya sama persis Cuma bedanya 2015 ada handle di kursinya bisa naik turun Sama lampu pelapon ya Pak ya? Betul Oke Kalau kita mau beli nih Pak Dari 2013, 2014, 2015 Harganya berapa nih Pak? Khusus di bulan Agustus Semuanya dari 2013, 2014, 2015 Saka season kaca film talang air Nah 2013 cukup langsung net aja 70 juta aja 70 juta udah free talang air sama kaca film ya Pak ya? Betul Betul Nah 2014 ya berapa Pak? 2014, 72 500 Oh bedanya sedikit ya Pak ya? Sedikit, tipis Om Beda tahun ya? Iya Beda banget bedanya Mending 2014 cuma beda 2,5 juta ya? Iya betul Nah sekarang kalau 2015nya berapa Pak? Nah 2015nya agak beda Om Karena ini juninya agak mudah lagi ya? Itu 77 500 77 500 bedanya sekitar 5 juta ya Pak ya? Nah pertanyaannya dengan harga-harga yang tadi sudah disebutkan Kilometernya udah pada di berapa Pak? 2013, 2014, 2015 nih Pak? Kalau di 2014 itu kilometer ada di pool saya ya? Yang barangnya istimewa Bahkan ada yang di bawah 200 Hah serius Pak? Iya 2014 di bawah 200 Pak? Iya Wah masih istimewa banget tuh Itu barangnya ada berapa unit Pak? Itu barangnya itu nggak banyak sih Terbatas ya? Terbatas Karena umumnya rata-rata udah di berapa Pak? 200 sampai 300an? Iya 200-300an Jadi ini unit-unit limo tadi yang gen 2 Yang sekarang gen 3 dari 2013, 2014, 2015 ya Pak? Jadi dari 70 juta 2013 Yang 2014 itu 72,5 ya Pak? Betul Sampai ke 77 500 di 2015 Iya Semuanya dapat plat hitam, surat-surat lengkap dan siap pakai ya Pak ya? Iya Tambah lagi kaca film talang air Oke Promonya kaca film talang air Dan sekali lagi bisa upgrade ya Pak ya? Bisa Dan ada istimewanya Om Apa tuh? Karena kita ini pool besar ya Pool induk ya Itu upgrade-nya di dalam Om Mobil nggak keluar dari area pool Jadi yang upgrade vendor-nya yang datang Om Oh jadi vendor-nya yang datang? Ya kalau customer-nya pengen melihat langsung ini ada di sini Jadi ini mobil nggak bakal kemana-mana Jadi nggak perlu khawatir kilometernya nambah ya Pak ya? Jadi ini sudah semuanya diatur Ada bengkelnya, ada tempat chatnya sendiri Customer datang, mobil ada Bisa lihat prosesnya ya Pak ya? Oke Jadi ini semuanya udah kena pool induk Jadi jangan khawatir Mobilnya ini akan diproses di poolnya itu sendiri Iya betul Selanjutnya nih Pak Ada mobil keluarga lagi kan? Iya Nah apa nih Pak, mobil Lio ya? Mobil Lio Om Oke kita coba cek ya Iya siap Nah ini mobil Lio Pak Sikit Ada warna hitam sama abu-abu Boleh disebutin Pak Speknya mobil Lio yang ada di pool ini Pak? Ya ini mobil Lio tipenya S ya Tahunnya 2015 Om Oh baru 2015 yang ada Berarti belum double blower ya Pak ya? Betul Jadi tipe S ini udah ada benggulanya Tapi belum ada lubang AC-nya Om Oke Jadi mesti ditambahkan dulu Sama Pak Free service, free tune up Sama oli mesin dan filter oli Siap dan garansi Om Garansi 1 bulan Om Oh garansi ya? Oh garansinya nih ke seluruh mobil Pak? Seluruh mobil Yang ada limo tadi Gen 2, Gen 3 Dan juga mobil Lio ini ada garansi 1 bulan Betul Kaki-kaki juga pasti diurus Pak? Pasti Oke Kita coba cek interior ya Pak Oh boleh Oke Mobil Lio interiornya sudah ada airbag ya? Sama kayak Gen 3 ya Pak ya? Iya betul Kalau untuk di odometer nih Pak Kilometernya rata-rata mobil Lio berapa nih? Kilometer Sekitar 300 ya? 300-an Jadi umum ini berarti Kalau untuk di bluebird itu Sudah service berkala ya Pak? Iya betul Nah terus head unit masih Kondisi seperti ini ya? Iya Ini cuma penempanan ya? Belum dipasang Ini tutupnya aja Ini head unitnya Masih dingin sih ya Pak? Pasti dingin Joknya ini standarnya sarung seperti ini ya Pak? Ya ini sarung aslinya sih ini Om Oh aslinya gitu Terus yang tadi Pak Sigit bilang nih Nah di atas ini sudah ada Bendulan katakan Sigit Nah ini ada bendulannya nih Cuma belum ada AC-nya ya? Iya ada lubang AC-nya Nah kalau misalnya nih Pak Dipul Japos Bisa nggak sih Pak Masang double blower ini Pak? Bisa Nah itu nambah berapa Pak? Ini double blower itu sekitar 2,8 2,8? Iya Itu sudah bawaan dari Honda Apa pasangan aja Pak? Kita dari Honda Oke Jadi ini bisa dipasang Tambah 2,8 Sudah mirip-mirip Kayak tipe yang E ya Pak ya? Iya Oke Pak Nah kalau mobil Lio ini Kita mau nanya bisa upgrade juga Pak? Bisa Biasanya kalau mobil Lio itu velg ya Pak Jadi velgnya velg kayak E ya? Tipe E mobil Lio ya Pak? Iya Sama spoiler biasanya Oh sama spoiler Iya Oke Jadi itu bisa diganti Cuma nggak usah ganti power window Karena udah power window ya Pak ya? Cok Ini menariknya disitu Mesin juga rawatan Kalau mau nyari mobil keluarga nih Ada nih mobil Lio Dengan kilometer rata-rata 300 ribuan ya Pak ya? 300 ribuan Surat lengkap Dan kita mau nanya Pak Harganya berapa? Nah untuk bulan Agustus Tadinya harganya lumayan ya Tadinya 97 ribuan Khusus bulan Agustus Menurunkan cashback itu 1 juta Oh jadi 96 ribuan Iya Jadi 96 ribuan Kita sudah bisa berkesempatan Mendapatkan mobil Lio tipe S 2015 ya Pak ya? Oh lumayan juga sih Intinya ada cashback 1 juta Jadi promo kemerdekaan di Japos ini Lumayan nih Ada yang free talang air sama kaca film Ada yang cashback 1 juta Nah tadi Pak Sigit kan bilang nih ada premium Iya Nah ada mobil premium apa? Kita coba cek yuk Iya Nah ini ada Mercedes-Benz premium dari Silverbird ya Pak ya? Iya betul Ini ada tipe apa aja nih Pak? Yang ini C200 Oke ini C200 Yang ini tipe E nya ya Pak ya? Iya ini tipe E Oke C200 Kita coba ngebahas yang C dulu nih Pak Boleh disebutin Pak Speknya sama tahunnya nih Pak Untuk Mercedes di depan kita nih? Nah ini tahunnya 2013 ya C200 1.800 cc ya 1.800 cc Oh ini kondisi oke banget ya Pak Keliatannya Grillnya udah ganti ya Pak ya? Ya ini udah upgrade grill Om Oh jadi ini udah upgrade grill Sama yang di bagian atasnya nih? Iya ini udah tutup Nah ini udah pake pin seperti ini nih Ini 1.800 cc 2013 Kilometer di berapa Pak? Kilometer itu 200an 250 250an Ya wajar ya Karena ini juga X-Taxi atau X-O-Presional Kondisi yang didapetin seperti yang di depan kita ya? Iya Oke ini warnanya hitam dari lahir berarti ya Pak ya? Lahir lahir Platnya ini sudah hitam ini plat bawaan Pak? Ya platnya sudah hitam berarti BPKB sudah siap BPKB sudah ready Jadi tinggal di pinang aja nih Nah kalau untuk misalnya di Mercy ini Untuk di promo kemerdekaan kita langsung bahas aja nih Ini kita dapet apa aja Pak? Kalau di promo kemerdekaan ini Kita langsung naik aja Untuk kondisi bener-bener ready Siap jalan luar kota dalam kota Termasuk oli udah include Termasuk upgrade-an ini ya Grillnya 190 juta aja Pak 190 juta udah langsung seperti apa yang ada di video ini ya Pak ya? Betul Velgnya ini juga seperti yang ini ya? Iya ori Nah kondisi di interior ya Pak seperti apa ya? Kita lihat yuk Wow ini pintunya juga masih kedep banget ya? Terus masih ada airbag Masih bersih Ini udah di salon Pak? Belum Oh belum di salon Oh ini cuma masih oke banget ya? Iya Terus di bagian steennya juga sudah pasti ada Lits ya ya Pak ya? Betul Terus trimnya juga masih bagus Iya AC masih dingin ya Pak? Masih dingin Ini konsol tengahnya juga masih berfungsi dengan baik ya Pak? Betul Kompartemennya Iya Terus ini ada laci penyempanan Cuman ini agak Ya ini wajar ya? Iya Ya karena ini perusahaan Om Umpamanya joknya bolong Kembalikan Oh tapi ini ada yang bolong nggak Pak? Kalau ada yang bolong kembalikan Kalau ada yang bolong dikembalikan Ini nggak ada yang bolong sih Jadi aman ya Pak ya Ini di bagian depannya Kalau kita cek nih di bagian belakang Ini sudah ada AC di bagian kompartemen tengahnya Betul Terus ini cukup lega ya Pak ya untuk legroomnya Iya terus nanti untuk karpet ininya Kita kasih yang baru Oke jadi nanti di kasih yang baru Dan ini di bagian belakang Masih bagus banget ya Pak ya? Bagus Masih bersih walaupun belum di salon nih Masih hulus banget Ini Rp190 jutaan Sudah dapat ini nih Oke Pak Sigit Ini stok unit C200 ya 2013 Ada berapa unit Pak Kalau untuk di Japo saat ini? Saat ini ada dua Om Satu tahun 2013 Satunya 2012 Nah jadi ada 2012 dan 2013 Kita mau bahas dulu Pak Harga 2012 itu berapa Pak? Nah bedanya tipis Setipis apa nih? Bedanya tipis banget Bedanya tipis banget? Berapa Pak di 2012? Beda 5 juta aja Oh beda 5 juta? 185? Iya Nah kalau ini 190 Iya Yang itu belum upgrade grill kan Pak? Iya belum Masih orinya Tapi kondisi mesin masih sama? Kita kondisikan semaksimal mungkin Karena kita butuh waktu paling nggak satu minggu Oh butuh waktu satu minggu Apa aja sih Pak? Biasa satu minggu itu untuk si Mercedes ini Kalau misalnya kita mesen? Karena nih mobil semua otomatik ya Baik oli mesin Terus oli kompresor AC Semuanya akan diganti Termasuk minyak rem pun diganti Oh minyak rem diganti? Betul Cuma up, kaki-kaki Semua udah direkondisikan dalam waktu satu minggu itu Oke Dalam satu minggu nih mobil disiapkan dengan kondisi baik kaki-kaki dan lain-lain ya Pak ya? Betul Jadi udah sangat siap pakai banget nih Iya Kalau teman-teman tertarik 2012 dan 2013 ya Pak? Iya 185 dan 190 juta Di promo kemerdekaan ini bisa mendapatkan tadi ya? Iya Yang dipersiapkan dalam satu minggu dari oli freon, oli mesin, kaki-kaki dan sebagainya Betul Masuk salon ya? Iya Nah ini udah dapet semua Ini 190 juta yang di depan kita Yang 2012 nya 185 Nah yang terakhir kita mau ngebahas yang gedenya lagi nih Pak Ini premium banget nih Tipe E berapa nih Pak? Ini E200 2013 Apa bedanya C sama E? Nah yang ini udah pendensif om Terus lampunya ini beda om Lampunya kalau yang C itu satu Nyatu D nyatu ya? Iya kalau ini terpisah Jadi ini keren banget ya Ini bawahnya pun juga udah ada LED ya Pak ya? Kalau masalah grill ini Grill yang itu masuk ke sini sama aja Oh sama ya Pak? Sama Bisa masuk Jadi itu masuk ke sini nggak ada masalah Jadi bentukannya sama ya Pak ya? 2013 E yang C juga sama Kalau ganti grill depan aja berapa sih Pak? Ini grill depan doang itu 3 juta setengah aja 3 juta setengah dapat yang kayak gini nih Pak ya? Iya Oh jadi kalau mau ganti bisa nih 3 juta setengah Langsung pesan ke Pak Sigit Betul Ini juga udah ada sensor parkir di bagian depan ya Pak ya? Velg bawaannya begini ya Pak ya? Bawaannya aslinya om Terus untuk di full Javos ini Cuma ada satu atau ada lagi Pak? E200 ini Pak? E200 ada 3 Ini 2013 ada 2012 Ada lagi yang lebih tinggi 2015 2015? Tidak falsif itu Oh itu udah facelift ya? Tapi yang kita bahas ini di depan kita 2013 ya? Iya Coba yuk Pak kita lihat dalamnya kayak apa ya? Nah ini bedanya di dalam yang Yang ketara banget ya? Wah ini dalamnya udah wood panel Baunya Eropa banget ya Pak ya? Nah ini adalah konsol tengahnya Dan dia menariknya tipe E ini Nggak ada persenelingnya disini Nah tadi yang saya bilang itu pendelship ya Pendelship itu tidak ada ininya Dia nggak ada disini Pakainya tuas ini nih Jadi tuasnya ada di bagian setir sebelah kanan ya? Betul Nah terus untuk kilometer ini Pak? Di berapa nih Pak? Ini kilometernya reel aja langsung Kita lihat ini Kita lihat aja 300 ribuan ya? Puan juga masih bersih ya Pak ya? Betul Masih kinclong Masih mulus Ini udah di salon belum Pak? Belum Oh ini belum di salon aja begini Belum Saya butuh waktu satu minggu sama sama ya? Sama ya Jadi intinya ini kondisi masih oke Masih bawaan pabriknya masih ada semua Ini kalau kilometernya nggak kelihatan Ini udah kayak bukan ekstaksi ya Pak ya? Masih mulus banget Nggak ada jok yang bolong sama sekali ya Pak ya? Masih mulus Dan ini limit standar jalannya masih jalan ya Maksudnya kalau tampan nginjek gas Puan di limit 40, 80, 60 Sampai di 200 pun masih normal Oke Jadi udah ada cruise control juga Ini menarik nih Masih ada buat pendol Masih bagus Oke sekarang kita bahas harga ya Pak ya? Nah ini kan mobil yang cukup premium nih Pak Kita ngebahas dulu yang 2013 nih Pak Iya Promo kemerdekaan ini di harga berapa nih Pak? Sama seperti ini Include semua all 225 juta aja 225 juta Ini udah siap pakai Plat sudah hitam semuanya Dan ini kalau memang misalnya keluar kota udah siap ya Pak ya? Siap termasuk oli-oli udah include Oke Kalau yang 2012 itu harga berapa Pak? Itu cukupnya net langsung aja ya Iya Itu di 215 215 bedanya dikit juga ya? Iya Hanya sekitar 10 juta? Iya Paling gedenya Pak 2015 tadi yang facelift Iya Nah itu harga berapa Pak? Itu 435 juta 435 juta Semuanya sama Pak Include dari prepare yang satu minggu itu ya? Sama Cuma istimewanya yang 2015 itu Kilometernya baru 126 ribu Udah facelift semuanya Tapi rata-rata yang disini 300 ribuan ya Pak 2012 dan 2013 Betul Nah kondisinya sih semuanya Masih terbilang cukup layak pakai Yang teman-teman tadi lihat Kalau benar-benar mau test drive Pak Nah orang serius datang mau test drive itu bisa ya Pak ya? Jadi untuk test drive ini Kita pertama datang test drive Terus minusnya kita checklist satu-satu Apa sih yang perlu dirapikan dari customer Selain itu Dari pihak perusahaan pun menambahkan apa yang nggak tertulis disinggalkan Diperbaikin Setelah itu nanti tuh datang kedua Untuk test drive kembali Di area sini Apa sih yang kurang? Kalau memang kurang Ya kita terus perbaikin sampai customer menyatakan siap dan oke Semuanya semua terdata ya Pak ya? Betul Jadi nggak hanya tinggal pakai Tapi ada lagi nanti checklist antara customer Dan juga pihak dari Bluebird itu sendiri ya Pak ya? Oke Nah kalau mau datang tadi alamat sudah disebutkan Pak Sigit Tinggal datang ke Japos Google Maps aja Pool Bluebird Japos ya Pak ya? Sudah ke direct sini Sudah kita review ini unit-unit yang tadi update ya Pak? Siap om Untuk nanti promo kemerdekaan Untuk nextnya kalau ada promo lagi Nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak Sigit ya? Ya Oke Pak Sigit terima kasih banyak atas informasinya Terima kasih om Siap om Oke terima kasih banyak Pak Sigit ya? Terima kasih om Sehat selalu Sehat selalu Pak Oke guys paling sekian aja nih Informasi yang bisa gue berikan Dari Pool Japos di daerah Celeduk ini Semoga informasinya bisa menjadi informasi Yang bermanfaat dan informatif Buat teman-teman semua Oke jangan lupa di cek di deskripsi Kalau teman-teman mau tau alamat lengkapnya Dari Pool Bluebird Japos di daerah Celeduk ini Jangan lupa juga follow Instagram Dan TikToknya Dozo21 Biar mendapatkan feed harian terbaru dari Dozo21 Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video ini dengan cara men-subscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax